Alhamdulillah Alhamdulillah Ini kita dipertemukan oleh Allah SWT Di salah satu diantara Taman-taman surga majalisul ilmu Majlis yang kita berdikir Mengingat Allah SWT Alhamdulillah Setelah kita menyelesaikan Membaca Risalah Al-arba'un al-qulbiyah Empat puluh hadis Seputar Masalah hati Maka sebagaimana yang telah kita sepakati Atau yang telah kita rempuk bersama Pada waktu-waktu yang kemarin Yang akan kita belajari berikutnya Adalah Tentang Fikih keluarga Secara ringkas Mulai Dari proses Pra Sebelum menikah Sampai Akad Kemudian Menjalani kehidupan rumah tangga Terus Kalau rumah tangga itu Dihantam Badai prahara Bagaimana cara Mendamaikannya Dan bagaimana cara Kalau sampai Kandas Di tengah jalan Kalau sampai terjadi Perpisahan Antara suami dan istri Bagaimana Ngatasi Harta mereka Dan Anak-anak mereka Dan Anak-anak mereka Kita lanjutkan Seolah SWT Pada pembahasan Tentang Terbiatul Awlat Bagaimana Jadi Mematami Atau bagaimana Islam mengatur Tentang Anak-anak kita Mungkin itu Insya Allah SWT Tapi karena ini adalah Kajian bulanan Maka Yang akan kita Pilih Kitab yang Anak pilih Adalah kitab yang Simple Yang ringkas Yang Tidak Bertilih-tilih Dan terperinci Di dalam Membahas Masalah-masalah Yang berkaitan Dengan Fikih Keluarga Kitab yang akan Kita jadikan Pegangan Adalah kitabnya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Asa'adi Dalam kitab Kondang beliau Minhaj As-Salikin Insya Allah Kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Berkata Syekh Abdurrahman Sa'adi Rahim Allah Ta'ala Kitab An-Nikah Kitab An-Nikah An-Nikah Itu Dalam Bahasa Arab Artinya Adalah Al-Jam'u Wallam Kata-kata An-Nikah Dalam Bahasa Arab Itu Artinya Adalah Menggabungkan Mengumpulkan Karena Dalam Pernikahan Itu Mengumpulkan Suami Istri Dan Mengumpulkan Keluarga Suami Dengan Keluarga Istri Seorang Laki-Laki Seorang Perempuan Yang Asalnya Gak Saling Kenal Asalnya Gak Saling Dekat Sekarang Harus Berdua Menjalani Kehidupan Rumah Tangga Antara Keluarga Suami Dengan Keluarga Istri Yang Asalnya Mungkin Gak Kenal Sekarang Menjadi Ini Sebuah Keluarga Besar Besanan Kalau istilah Negeri Kita Itu Arti Secara Bahasa Sedangkan Arti Secara Istilah Annikah Itu Annikah Itu Adalah Akdun Yufidu Hillal Istimta'i Bain Zawjain Sebuah Akat Akat Itu Kesepakatan Antara Dua Orang Atau Lebih Semua Jenis Kesepakatan Mau Jual Beli Itu Kesepakatan Antara Penjual Sama Pembeli Mau Sewa Menyewa Mau Upah Mengupah Mau Pernikahan Mau Rucu Mau Apapun Gitu Semua Itu Adalah Akdun Sebuah Akat Sebuah Akat Tapi Di negeri kita Kemudian Istilahnya Dipisahkan Di Apa ya Dibedakan Ini Urusan Jual Beli Sewa Menyewa Upah Mengupah Begitu Itu Istilahnya Akat Diterjemahkan Dengan Apa Biasanya Transaksi Transaksi Jual Beli Transaksi Sewa Menyewa Tapi Ini nikah Terjemah Ini tetap 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 Akat Jadi Akat Nikah Terjemah Transaksi Nikah Itu Transaksi Nikah Itu Kan Tidak Kuantus Ya Serah Wopo Gitu Aja Kok Karena Memang Negeri kita Lebih Sopan Kalau Dibandingkan Dengan Bahasa Arab Jadi Istilah Negeri Kita Lebih Dalam Bahasa Arab Misalkan Kola Kola Itu Berkata Jadi Allah Kola Allah Rasulullah Kalau Para Ulama Kita Mengatakan Kola Syafi'i Kalau Orang Biasa Mengatakan Kola Fulan Saya Kultu Semuanya Itu Pakai Kola Tapi Begitu Sampai Negeri Kita Itu Istilahnya Jadi Macem-macem Kalau Allah Itu Kola Allah Jadi Allah Perfirman Kalau Rasulullah Itu Sallallahu Sallam Itu Kalau Kola Rasulullah Sallallahu Sallam Itu Jadi Persabda Ini Yang lain Jadi Berkata 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 Ya Padahal Allah Berkata Rasulullah Berkata Kemudian Orang lain Juga Berkata Kenapa Menjemahkan Kalau Allah S.W.T Berkata Kita protes Sebagai jamaah Allah Berkata Berfirman Bahasa Arab Itu Loh Podo Bahasa Arab Itu Loh Podo Sama-sama Kola Hanya Karena Negeri Kita Itu Negeri Yang Lebih Sopan Kayaknya Negeri Yang Lebih Beradab Jadi Perasaan Kejawaan Itu Menghasilkan Itu Kalau Allah Dikatakan Berkata Jadi Kembali Apa Tadi Jadi Nikah Sama Jual Beli Itu Sebenarnya Satu Satu Masalah Sama-sama Kesepakatan Antara Kedua Belah Fihak Nikah Jual Beli Kesepakatan Antara Penjual Dengan Pembeli Dalam Transaksi Atau Dalam Masalah Barang Jadi Barang Itu Milik Penjual Disepakati Dengan Harga Berapa Akan Diserahkan Kepada Pembeli Lalu Pembeli Memberikan Uangnya Kesepakatan Pernikahan Juga Begitu Kesepakatan Antara Wali Walinya Perempuan Dengan Calon Suami Bahwasanya Sepakat Akan Dinikahkan Dengan Perjanjian Maharinya Sekian Gini Dan Yang Lainya Sebenarnya Dua-duanya Itu Transaksi Tapi Transaksi Nikah Maka Yang terjemahan Negeri Kita Kalau Jual Beli Transaksi Akad Jual Beli Akad Jual Beli Atau Transaksi Jual Beli Kalau Nikah Itu Akad Nikah Akad Sebuah Akad Akad Kesepakatan Antara Kedua Belah Fihak Antara Dua Orang Atau Lebih Yang Mana Akad Ini Kesepakatan Ini Berkonsekuensi Yufidul Istimta Membolehkan Untuk Saling Bersenang Senang Bain Zawjain Antara Suami Istri Atau Dalam Bahasa Yang Lebih Pas Di Akalangan Para Ulama Yufidu Al Hukuk Wal Wajibat Yang Bain Zawjain Yang Berkonsekuensi Setelah Akad Itu Ada Hak Ada Kewajiban Antara Suami Antara Suami Istri Itu Namanya Pernikahan Akad Dalam Nikah Ini Para Jamaah Yang Dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Akadun Lazim Akadun Lazim Itu Sebuah Akad Begitu Sudah Dil Langsung Jadi Dan Tidak Bisa Dibatalkan Membatalkannya Harus Pakai Akad Lain Seolah Nanti Kita Bahas Pada Waktu Membahas Masalah Akad Nikah Boleh mengatakan Wahuwa Min Sunanil Mursalin Dan Nikah Ini Adalah Ajarannya Semua Rasul Ini Ajarannya Ini Semua Semua Rasul Nikah Ini Ini Ajarannya Semua Rasul Hukum Asal Pernikahan Itu Sunnah Hukum Asal Pernikahan Itu Sunnah Jadi Nikah Itu Kalau kita Bahas Hukum Ada Dua Sisi Hukum Cara Umum Dan Hukum Secara Personal Kalau Hukum Secara Umum Kalau Hukum Secara Umum Nikah Itu Hukumnya Sunnah Hukumnya Sunnah Dalam Arti Tidak Wajib Nikah Itu Hukumnya Sunnah Dalam Arti Tidak Tidak Wajib Yang Menunjukkan Hal itu Maksudnya Disyariatkan Yang Pernikahan Itu Sangat Banyak Dalil Sangat Banyak Dalil Yang Menunjukkan Bahwasannya Nikah Itu Adalah Perkara Yang Dianjurkan Yang Disyariatkan Oleh Allah Dan Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Pertama Perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Fankihu Matabalakum Minan Nisa Nikailah Wanita Wanita Yang Kalian Senangi Yang Kedua Dikatakan Oleh Beliau Disini Tidak Ada Seorang Nabi Pun Yang Jumlu Maksudnya Itu Yang Nggak Nikah Sampai Tua Meninggal Dunia Ada Beberapa Nabi Nggak Nikah Itu Karena Umur Meninggal Dunia Dalam Kondisi Masih Muda Nabi Allah Isa Sallallahu Sallam Itu Meninggal Dunia Nggak Satu-satunya Nabi Dua orang Nabi Itu Diumur Belasan Itu Nabi Allah Isa Dan Nabi Yahya Sallallahu Sallam Rata-rata Para Nabi Itu Diumur 40 tahun Rata-rata Rata-rata Para Nabi Itu Diumur 40 tahun Karena Umur 40 tahun Itu Umur Matang Dikatakan Bocah Dikatakan Umur-umur Masih Produktif Tapi Secara Psikologis Untuk Orang Sudah Sudah Matang Jadi Maka Rata-rata Para Nabi Itu Menikah Jadi Kecuali Beberapa Nabi Memang Ditaktirkan oleh Allah Diutus Masa Muda Dan Meninggal Dunia Masih Muda Nabi Allah Isa Itu Meninggal Dunia Di usia 30 Dan Beliau Terus Terus Sehingga Tidak Sempat Menikah Tapi Secara umum Para Nabi Dan Para Rasul Itu Semuanya Menikah Ini adalah Sunnahnya Para Nabi Sunnahnya Para Para Rasul Sunnahnya Para Nabi Sunnahnya Para Rasul Rasulullah S.A.W. Sendiri Juga Menikah Bahkan Nikah Lebih Daripada Lebih Daripada Satu Dan Rasulullah S.A.W. Melarang Orang Untuk Tidak Menikah Kata Beliau S.A.W. An-nikahu Sunnati Famenrol Iba'an Sunnati Falisamini Nikah Itu adalah Ajaranku Barang Siapa Yang tidak Mau Yang tidak Menyenangi Ajaranku Maka Dia bukan Termasuk Golonganku Sampai Pun Tidak Nikah Untuk Tujuan Ibadah Dalam Istilah Sikih Namanya Atta Betul Atta Betul Itu Yang Sengoco Tidak Nikah Sampai Mati Untuk Ibadah Jadi Nikah Urusan Kerjo Urusan 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 Dia Kepingin Fokus Ibadah Sholat Taklim Iktikaf Yang ini Semoga Ika Pengen Ibadah Mahdoh Tok Nika Apa Hukumnya Haram Malahan Jadi Malahan Tidak Boleh Rasulullah S.A.W. Anittabatul Rasulullah S.A.W. Itu Melarang Dari Tabatul Tabatul Itu Al-mubalaho Fit ta'abudhi Bitar Gizawaj Jadi Menyemangati Diri Untuk Selalu Ibadah Mendalami Untuk Selalu Ibadah Dengan Cara Tidak Menikah Karena Gabar Ini Nikah Itu Ribet Yang Harus Ini Harus Nafkah Harus Ini Dewian Kan Enggak Tapi Malah Dilarang oleh Rasulullah S.A.W. Ada Tiga Orang Itu Yang Pernah Datang Soan Kepada Rasulullah Ke rumahnya Rasulullah S.A.W. Jadi Sampai Di rumahnya Rasulullah S.A.W. Mereka Bertiga Ketemu Dengan Ibunda Aisyah Jadi Mereka Bertiga Ketemu Dengan Ibunda Aisyah R.A.W. Tadkala Ketemu Dengan Ibunda Aisyah Lalu Kedikanya Bertanya Ya Rasulullah Ya Aisyah Wahyu Muminin Gimana Ibadahnya Rasulullah Kalau Dalam Rumah Kalau Ibadahnya Rasulullah S.A.W. Di luar Rumah Semua Orang Bagaimana Cara Sholatnya Bagaimana Cara Ibadahnya Kalau Pas Di Mejid Kalau Pas Di luar Rumah Semua Orang Tapi Rumah Kecuali Para Istrinya Orang Orang Yang Tinggal Di Dalam Rumah Tersebut Para Sahabat Itu Kepenging Ngerti Bagaimana Ibadahnya Rasulullah S.A.W. Kalau Pas Di Dalam Rumah Terutama Malam Hari Masuk Rumah Semalaman Itu Apa Saja Kalau Dalam Rumah Aisyah Menjawab Rasulullah Kalau Dalam Rumah Ya Biasa Sebagaimana Para Suami Ya Itu Beliau Membantu Pekerjaan Rumah Tangga Istrinya Bantu Masak Bantu Bantu Nyuci Piring Bahkan Beliau Kata Aisyah R.A.W. Beliau Kalau Jadi Sandalnya Rusak Itu Jahit Sendiri Tapi Begitu Dengar Al Langsung Meninggalkan Semua Urusan Pekerjaan Dan Rumah Tangganya Lalu Beliau Meninggalkan Untuk Menuju Kesalah Ini Untuk Menuju Juga Kesalah Beliau Biasa Malam Solat Tidur Siang Suha Puasa Kadang 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 Makan Dan Beliau Itu Membantu Pekerjaan Istrinya Itu Jawaban Ibu Siang Siang Makan Dan Beliau Selalu Ibadah Nabi Bayangannya Mereka Semacam Semacam Ternyata Kok Ternyata Kok Jauh Dari Yang Dibayangkan Jauh Dari Yang Dibayangkan Perasaan Kok Ternyata Gitu Ibadahnya Beliau Itu Yang Dibayangkan Yang Dibayangkan Yang Dialami Oleh Para Sahabat Tadi Tapi Ada Satu Hal Yang Indah Jadi Menghadapi Orang Soleh Yang Suatu Ketika Kita Lihat Dia Itu Terjerumus Kedalam Sesuatu Yang Kita Anggap Salah Maka Segera Munculkan Husnullah Cari Titik Dimana Biar Kita Bisa Husnullah Dan Itu Masalah Penting Maka Sahabat Tadi Begitu Merasa Kecewa Dalam Ternyata Sahabat Ternyata Rasulullah Cuma Semacam Itu Yang Di Dalam Ibadahnya Kalau Pas Di Dalam Rumah Orang Itu Menghadapi Siapapun Menghadapi Apapun Tergantung Bayangani Tergantung Bayangani Kalau Antum Ada Taklim Ada Pengajian Hadidilah Kajian Yang Akan Disampaikan Oleh Alustad Profesor Doktor Fulan Ibn Fulan RCMA Pengumumannya Mantap Pengumumannya Itu Dengan 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 Gelar Banyak Gelari Timbang Jernih Jernih Misak Kata Gelar Yang 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 Dalam Bayangan Jamaah Masya Allah Seorang Profesor Seorang Doktor Salafi LCMA Mesti Mantap Ternyata Ngajini Bagus Sebenarnya Bagus Tapi Karena Bayangkannya Ustadz itu Level Nilainya 99 Mantap Ternyata Ustadz itu Nilainya Cuma 90 Lalu Ditanya Gimana Ustadznya Walah Menutok Kenapa Ustadznya Bagus Sebenarnya Nilainya 90 Tapi Karena Bayangkannya 99 Akhirnya Komentannya Walah Menutok Profesor Tapi Kalau ada Pas pengajian Hadillah Taklim Yang Yang akan Disampaikan Oleh Ustadz Fulan Ibnu Fulan Tanpa Gelar Misori Santri Al-Furqan Santri Al-Furqan Masih Santri Aktif Al-Furqan Tapi Kita datang Tapi dalam hati Itu kan Santri 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 Bayangannya Santri Mentok Paling pengajian Nilainya 70 Mentok Dalam hati Paling Gimana Biasa Tapi kan Hadir Tetap Hadir Ternyata Santri Itu Orasinya Pinter Penyampaiannya Bagus Meskipun Masih Santri Kalau Dikasih Nilai 80 85 Sebenarnya Taklimnya Itu Di level 80 85 Kemudian Setelah Saya Taklim Kemudian Ditanya Gimana Tarih pengajiannya Masya Allah Mantap Kenapa Yahwan Yang pertama Yang nilainya 90 Itu Dibuat Allah Kok Ngunutok Yang kedua Yang nilainya Coba 80 Dibilang Mantap Kenapa Menset Awal Menset Awal Bercara Bayangan Pertama Menset Awal Ustadz Yang pertama Profesor Doktor Tadi Mestinya 99 Kok Cuma 90 Akhirnya Kementerannya Wallah Ngunutok Bayangan Yang santri Tadi Itu nilainya Adalah Bayangannya Malingnya 60 Mentok 70 Ternyata Nilainya 80 Dijakukan Mantap Sahabat Tadi Begitu Tahu Jawabannya Aisyah Itu merasa Kecewa Kecewanya Itu Kok Rasulullah Ngunut Bayangannya Itu Rasulullah Itu Kalau malam Tidur Siang Siang Selalu Puasa Selalu Likir Itu bayangannya Ternyata Kok semacam itu Jawabannya Ibu Aisyah Tapi Perasaan Kecewa Dan Perasaan Sedikit Husnullon Sedikit Suulon Itu Harus Harus Diatasi Karena Menghadapi Nabi Yang Harus Dihadapi Dengan Husnullon Harus Dihadapi Dengan Sikap Yang Baik Mereka Segera Cari Alasan Untuk Membenarkan Perbuatan Itu Mereka Lalu Mengatakan Ya wajar Rasulullah Sallallahu Sallallahu Itu Ibadahnya Koyuk Muno Kan Beliau Itu Beliau Itu Kayak Begitu Ya wajar Kan Dosanya Sudah Diampuni Yang Lalu Kalau ada Yang diampuni Yang akan Datang Kalau terjadi Pasti Akan Diampuni Dan Orang Yang Diampuni Dosanya Dijanjikan Ampunan Dosanya Maka Ibadahnya Nyantai Muno Ya wajar Itu Cara Cara Berbikir Yang sangat Indah Cara Berbikir Yang Sangat Sangat Dan Itu Penting Dalam Fikih Mu'amalah Dalam Nyanyi Fikih Nyanyi Mu'amalah Cya Allah Kita Luaskan Pada Waktu Bahas Tentang Masalah Fikih Nyanyi Tentang Pasalah Hak Dan Kewajiban Rumah Tangga Nyanyi Bawa Menghadapi Orang Yang Soleh Yang Kelihatannya Dia itu Kita Segera Dirubah Menjadi Khususun Dengan Cara Yang memungkinkan Kalau Jenengan Tidak Berani Untuk Tabayun Untuk Cross Check Contoh Tum itu Tidak Sengaja Naik Sepeda Motor Pake Helm Helm Tropong Jalan Gitu Kok Kodar Allah Ada Ustadz Itu Antum Lihat Di Depan Gedung Biskup Di Depan Gedung Biskup Ustadz Itu Berada Di Depan Gedung Biskup Pakaiannya Biasa Pakaian Hem Itu Biasa Depan Gedung Biskup Bagaimana Cara Keteman Sikap Foto Jebret Diviralkan Ustadz Nonton Film Itu Tindakan Kurang Macar Kalau Antum Mau Dan Mampu Crosscheck Ditanya Ustadz Kemarin Dari mana Kok Ana Lihat Jalingan Di Tempat Itu Tanya Tapi kan Perasaan Kejawaan Orang Kadang-kadang Arif Takun Itu Gak Enak Gak Enak Itu Jadi Masalah Wess Gak Enak Terus Suudhon Itu Penyakit Mestinya Gak usah Gak enak Tanya aja Ada apa Kalau gak Mampu Untuk bertanya Karena perasaan Gak enak Ewa Pake Ewa Munculkanlah Husnulon Gimana caranya Munculkan Husnulon Gampang Barangkali Beliau Barusan dari Bibiknya Yang Omai Pas Pinggir Biskup Kan Salah-salah Masalah Barangkali Beliau Barusan dari Ziyara Ke rumah Bibi Bermurang Paman Atau Ada Urusan Bisnis Yang Kebetulan Tempat Di pinggir Tempat Biskup Itu Sekarang Beliau Mau pulang Mesti Nganami Biskup Mau pulang Nyeget Biskup Atau Mungkin Punya Mobil Parkirannya Di Di Parkirkan Depan Situ Sehingga Yang Muncul Itu Kebaikan Yang Muncul Itu Adalah Husnulon Kalau Jenengan Gak Mampu Tabayyun Kalau Jenengan Itu Gak Mampu Tabayyun Cara Mu'amah Semacam Itu Jangan Dibangun Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Suatu Hari Umar Bin Khotab Radiyallahu Diutus Diutus Rasulullah Untuk Mungut Harta Zakat Penduduk Madinah Akhirnya Umar Itu Ngambili Harta Zakat Semua Penduduk Madinah Itu Yang Yang Wajib Bayar Zakat Itu Bayar Zakat Pulang 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 Umar Itu Lapor Rasulullah Mpun Jadi Semuanya Sudah Selesai Ada dua orang Yang Tidak Mau Bayar Zakat Siapa Abbas Pamanin Jenengan Sama Khalid Khalid Sama Khalid Rasulullah Siyum Ya Boyum Mikir Yang Bener Amal Abbas Adapun Abbas Sudah Bayar Tahun Kemarin Dua Tahun Yang Lalu Jadi Dua Tahun Yang Lalu Maksudnya Abbas Itu Orang Kaya Suatu Hari Rasulullah Sallallahu Membutuhkan Dana Untuk Kepentingan Kau Muslimin Di Dalam Kas Negara Pas Rana Duit Pas Gak 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 Minta Sama Paman Yang Bayarkan Zakat Dua Tahun Yang Bayarkan Zakat Dua Dua Tahun Dan Itu Boleh Dalam Fikir Zakat Membayar Sebelum Waktunya Jadi Amma Abbas Adapun Abbas Sudah Bayar Selama Dua Tahun Jadi Gak Ada Masalah Amma Khalid Adapun Kamu itu Mendolimi Khalid Kamu itu Mendolimi Khalid Kamu itu Mengklaim Meluduh Khalid Gak Gak Mairzakat Itu Dalim Ya Rasulullah Bener Ya Rasulullah Gak Mairzakat Gitu Bagaimana Kata Rasulullah Bagaimana Khalid Itu Gak Mairzakat Lawang Dia Barusan Beberapa Waktu Yang Kemarin Mewakafkan Harta Bandanya Untuk Jalan Untuk Jalan Jalan Allah Mananya Orang Yang Sampai Wakaf Menyerahkan Hartanya Yang Mulia Yang Utama Yang Besar Untuk Perjuangan Jalan Allah Padahal Wakaf Itu Gak Wajib Itu Mestahil Apa Yang Terjadi Beliau Ingin Bangun Satu Konsep Berpikir Untuk Bisa Husun Lutuan Kepada Kepada Orang Kalau Kamu Bisa Cross Check Bisa Tabayun Kenapanya Maka Itu Yang Kamu Lakukan Tapi Kalau Enggak Munculkan Husun Lutuan Ini Rasulullah Sallallahu Sallam Belum Tanya Sama Khalid Belum Tanya Kepada Khalid Kenapa Terjadi Kenapa Terjadi Pikiran Itu Tapi Beliau Langsung Berpikir Gak Mungkin Khalid Gak Mau Menyerjakan Lawang Makanya Tiga Sahabat Tadi Langsung Mengatakan Rasulullah Ibadah Semacam Itu Wajar Kan Rasulullah Sudah Diampuni Semua Dosa Apabila Terjadi Pada Beliau Yang Lalu Mungkin Datang Kalau Sudah Dapat Jaminan Ampunan Semacam Itu Ibadah Biasa Biasa Wajar Kalau Kita Jaminan Ampunan Makanya Lebih Jadi Mestinya Lebih Daripada Ibadah Rasulullah Akhirnya Ketika Orang Itu Ikrar Nekat Yang Satu Mengatakan Amma Ana Adapun Saya Aku Kalau Malam Gak Pernah Mau Tidur Tak Mau Salah Terus Sepanjang Malam Gak Tidur Yang Satunya Mengatakan Amma Ana Fala Fasa Asumu Wala Uftiru Ibadah Ada Pun Aku Aku Gak Akan Mernah Makan Kalau Siang Hari Tak Poso Terus Yang Ketiga Ada Pun Aku Kalau Aku Gak Akan Mau Nikah Mau Fokus Ibadah Komentar Ketiganya Itu Kedengaran Oleh Aisyah Radiyallahu Anha Lalu Ketiganya Pamit Pamit Pulang Begitu Rasulullah S.A.W. Sampai rumah S.A.W. Aisyah Itu Tanya Aisyah Radiyallahu Anha Itu Cerita Ya Rasulullah Tadi Itu Wonten Tamu Ya Rasulullah Tadi Itu Ada Tamu Menanyakan Tengah Ibadah Yeningan Dalam Rumah Ya Tak Jawab Kalau Yeningan Itu Malam Ya Tidur Ya Ya Sholat Siang Ya Posa Ya Kapuasa Yeningan Juga Ngurusi Rumah Tangga Eh Komentarnya Gini 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 Ya Rasulullah Ya Komentarnya Tadi Rasulullah Rasulullah S.A.W. Kerugatan Dengan Tiga Orang Itu Setelah Salat Saya Sholat Waktunya Adhan Kemudian Sholat Jawaan Beliau Naik Mimbar Beliau Naik Mimbar Lalu Mengatakan Mabalu Yeni Akwam Yakuluna Kadha Kadha Kenapa Di antara Umatku Ini Ada Yang Komentar Begini Begitu Aku Ini Loh Jadi Aku Ini Orang Yang Maling Takwa Aku Ini Orang Yang Maling Dekat Aku Ini Orang Yang Maling Alim Kaitannya Dengan Allah S.W.T. Tapi Aku Nikah Aku Makan Kalau Siang Hari Bosok Aku Tidur Juga Sholat Lalu Beliau Mengatakan Fannikahu Sunnati Nikah Itu Ajaranku Faman Roh Hibaan Sunnati Falisah Falisah Minni Bareng Siapa Yang Tidak Mau Yang Benci Kepada Ajaranku Maka Dia Bukan Termasuk Golonganku Jadi Para Jamaah Yang Dimulakan Allah S.W.T. Dari Semua Dalil Ini Menunjukkan Bahwasannya Nikah Itu Perkara Yang Disyariatkan Yang Diperintahkan Oleh Agama Terlarang Orang Itu Tidak Nikah Kalau Meskipun Tujuannya Itu Adalah Tabatul Tabatul Itu Untuk Mempergiat Di Dalam Ibadah Ini Mempergiat Di Dalam Ibadah Kenapa Para Jamaah Yang Dimulakan Allah S.W.T. Kok Nggak Nikah Itu Terlarang Karena Nggak Nikah Pertama Dunia Ini Akan Segera Kiamat Ini Uang Itu Terus Gronok Nikah 30 Tahun Lagi Gronok Terus Yang Kedua Untuk Kebanggaan Umatnya Rasulullah S.W.T. Karena Banyaknya Jumlah Umat Beliau Beliau Sangat Membanggakan Banyaknya Umat Umat Beliau Yang Ketiga Untuk Langgengnya Orang Itu Selalu Ibadah Kepada Rasulullah Kepada Allah S.W.T. Agar Orang Itu Banyak Yang Beribadah Kepada Allah S.W.T. Nah Itu Hukum Pernikahan Dalam Pandangan Umum Dalam Pandangan Umum Secara Umum Ada pun Cara Khusus Maka Lihat Orang Per Orang Nikah Itu Bisa Wajib Bisa Haram Bisa Wajib Bisa Haram Bisa Tetap Sunnah Kamu Nikah Itu Jadi Wajib Nikah Itu Jadi Wajib Kalau Tidak Nikah Akan Menjerumuskan Dia Kedalam Perbuatan Haram Zina Misalkan Atau Yang Kurang Dibandingkan Dengan Zina Jadi Kalau Bahasanya Para ulam Kalau Orang Itu Mampu Nikah Kita Bahas Mampu Dalam Hadis Berikutnya Sudah Mampu Untuk Nikah Suayai Nikah Dan Sudah Mampu Untuk Nikah Lalu Dia Itu Kalau Nggak Nikah Khawatir Terjerumus Kedalam Perbuatan Haram Berzina Atau Perbuatan Perbuatan Yang Lain Maka Untuk Posisi Semacam Dia Nikah Itu Wajib Untuk Posisi Semacam Dia Nikah Itu Wajib Nikah Itu Wajib Gimana Gambarannya Kenapa Wajib Iya Karena Kalau Nggak Nikah Akan Terjerumus Kedalam Perbuatan Haram Dan Kalau Untuk Menghindari Perbuatan Haram Harus Melakukan Sesuatu Berarti Sesuatu Itu Wajib Akar Gak Zino Itu Harus Nikah Maka Nikah Jadi Wajib Nikah Itu Juga Bisa Haram Kapan Nikah Itu Bisa Haram Kalau Dengan Nikah Akan Terjadi Kedoliman Kalau Dia Nikah Malah Akan Mendolimi Orang Lain Maka Nikah Itu Jadi Haram Apa Contoh Misalkan Kodor Misalkan Dia Itu Memiliki Satu Penyakit Yang Penyakit Itu Bisa Menular Lewat Hubungan Suami Istri Aiz Jadi Kodor Allah Itu Dia Itu Pernah Transfusi Darah Pernah Sakit Parah Kemudian Dimasukkan Darah Baru Dokter Beres Darah Itu Gak Disterilkan Darah Orang Lain Gak Disterilkan Langsung Diterilusi Darah Alasannya Karena Darurat Jadi Diterilkan Itu Misalkan Butuh Waktu Setengah Jam Orang Ini Kalau Secara Kedokteran Misalkan Kalau Tidak Segera Kemasukan Darah Yang Baru Itu 10 Menit Kemudian Mungkin Akan Mati Kejadilah Yang Terjadi Ternyata Darah Orang Itu Bermasalah Ini Ada Virus HIV Sehingga Sipulan Ini Yang Gak Pernah Berzina Gak Pernah Apa Kemudian Terkena AIDS Terkena AIDS Itu Mungkin Jadi Kena AIDS Kemudian Dia Itu Orang Baik Atau Bisa Jadi Dulu Dia Berbuat Zina Kemudian Sekarang Sudah Tertopat Ada Salah Satu Santir Al-Hurqan Itu Mati Gagirkan Dinas Kesehatan Gersih Karena Matinya Karena HIV Karena AIDS Ribut Itu Ke Dinas Kesehatan Gersih Jadi Pada Waktu Wafat Itu Cedasanya Itu Gak Boleh Dibawa Pulang Ada Ada Mereka Gak Ngomong Ada Dan Begitu Sampai Rumah Nanti Gak Boleh Didekati Oleh Siapapun Gak Boleh Didekati Oleh Siapapun Dan Harus Langsung Dikuburkan Dan Dikuburkan Tim medis Zaman Loh Zaman Delung Corona Cauh Sebelum Meristiwa Corona 10 tahunan Sebelum Corona Ada Apa Ada Apa Setelah Kita Desek Fiat Kesehatan Ternyata Sat Santri Nyenengan Wafat Karena HIV Kaget Karena Beliau Pernah Cerita Saya Itu Penjahat Tidak Pernah Ada Dosa Yang Belum Saya Kerjakan Saya Itu Hidup Dalam Dunia Hitam Itu Betahun Tahun Hidup Itu Mananya Apa Enggak Pada Waktu Sudah Penampilannya Orang Haji Mau Nyati Santri Sudah 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 Bener Ya Seput Semua Kejahatan Di Muka Bumi Saya Sudah Sudah Melakukannya Membunuh Sudah Merampok Sudah Saya Itu Merampok Gini 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 Berzina Jangan Tanya Jangan Tanya Pokoknya Parah Pokoknya Parah Oh Alah Ya Bener Kalau Bisa Jadi Itu adalah Penyakit Masa Lalu Yang Kemudian Jadi Masa Inkubasi HIV Itu kan 10-15 Tahun Jadi Bisa Jadi Terjangkitnya Itu Dulu Efeknya Itu Masih 10 Tahun Yang Yang Datang Ini Semacam Itu Kalau Ada Orang Tahu Bahwa Sendirinya Itu Kena HIV Lalu Dia Itu Kepingin Nikah Dia Itu Kepingin Nikah Maka Haram Bagi Dia Untuk Nikah Haram Bagi Orang Semacam Itu Untuk Nikah Kenapa Cara Teori Kesehatan Cara Teori Kesehatan Kalau Orang Yang Kena HIV Terus Nikah Terus Kumpul Suami Istri Maka Istrinya Juga Akan Kena HIV Dan Itu Zolim Mendolimi Kalau Istrinya Rizou Sampai Rizou Karena Itu Akan Mendolimi Anak Yang Nanti Akan Dilahirkan Sebuah Pernikahan Yang Berkonsekuensi Akan Menimbulkan Kedoliman Maka Itu Statusnya Adalah Haram Terus Orang Kayak Semacam Itu Caranya Nikah 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 Pertama Lakukanlah Cara-Cara Yang Agar Dia Itu Bisa Menahan Itu Yang 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 Lakukan Upaya Medis Supaya Nggak Keping Nikah Jadi Caranya Nih Mangan Mangan Nopong Jadi Nggak Keping Nggak Muncul Syahwat Dengan Cara-Cara Yang Lain Karena Kalau Dia Nikah Itu Dolim Itu Gambaran Nikah Yang Haram Gambaran Nikah Yang Haram Atau Ada Orang Nikah Karap Untuk Mendolim Istrinya Itu Juga Haram Kalau Wajib Nggak Haram Nggak Maka Cara Umum Nikah Itu Hukumnya Sunnah Cara Umum Nikah Itu Hukumnya Hukumnya Adalah Sunnah Allah Itu Mana Ucapan Beliau Wah Hukumnya Sunan Mursalin Bahwa Senyika Itu Adalah Sunnah Ajarannya Para Rasul Taib Dalam Sebuah Hadith Beliau Sallallahu Sallallahu Alayhi Sallam Bersabda Ya Ma'asyara Shabab Wahai Para Pemuda Man Istata Aminkum Alba'ata Fal Yatazawwaj Barang Siapa Diantara Kalian Yang Mampu Ba'ah Fal Yatazawwaj Maka Andanya Dia Itu Menikah Karena Nikah Itu Lebih Bisa Menudukan Mandangan Lebih Bisa Menjaga Kemaluan Ada Pun Yang Gak Mampu Maka Andanya Dia Berpuasa Karena Puasa Itu Bisa Menjadi Penghalang Pentang Dirinya Rasulullah Rasulullah S.A.W. Mengatakannya Maksara Syah Bapak Iskail Pemuda Karena Rata-rata Yang Belum Nikah Itu Para Pemuda Ya Rata-rata Yang Belum Nikah Itu Para Pemuda Meskipun Ada Orang Tua Yang Yang Gak Nikah Dalam Arti Bisa Jadi Sudah Nikah Atau Istinya Meninggal Dunia Atau Yang Misalnya Tapi Ditujukan Kebara Para Pemuda Karena Rata-rata Kemampuan Untuk Nikah Dan Kemampuan Untuk Nikah Itu Dari Dua Sisi Ini Mampu Jimak Dan Mampu Biaya Rumah Tangga Mampu Ini Nafkah Rumah Tangga Baah Itu Kemampuan Di Dua Sisi Kemampuan Untuk Jimak Yang Kedua Kemampuan Untuk Memberikan Nafkah Kepada Rumah Tangganya Memberikan Nafkah Kepada Rumah Rumah Tangganya Jadi Kalau Ada Orang Tahu Dalam Dirinya Bahwasannya Dia Itu Tidak Akan Pernah Mampu Ngumpuli Seorang Wanita Maka Dia Tidak Boleh Nikah Kecuali Kalau Aib Nya Itu Dia Sembuhkan Setelah Sembuh Baru Dia Menikah Atau Dia Sebutkan Kepada Calon Istrinya Dan Istrinya Rizzo Maka Boleh Kenapa Karena Tidak ada Orang Terdolimi Di Posisi Itu Gambarnya Beripun Gambarnya Begini Ada Seorang Ikhwan Ikhwan Laki-laki Yang Masya Allah Alim Seorang Ustadz Laki-laki Sudah Layak Umur Nikah Sudah Umur 30-an Belum Nikah Padahal Wangi Pintar Kemampuan Ilmiahnya Bagus Dia Itu Juga Secara Ekonomi Mapan Karena Berada Pada Posisi Yang Bagus Di pesantren Jadi Tapi kok Gani-gani Dilamari Kalau Sopo Ditolak Akhirnya Ada Seorang Bapak-bapak Yang ngomong Sama Putrinya Bapak Kepingin Punya Mantu Satfulan Itu Sampian Mau Siap Tapi Kayaknya Satfulan Itu Bermasalah Ada Masalah Yang Ditutup Kenapa Kok Gani-gani Padahal Secara Ini Fisik Ganteng Kok Ternyata Gani-gani Ada Apa Nanti Kalau Bapak Sampai Minta Keterangan Dengan Pasti Ke Beliau Apapun Ini Sampai Siap Untuk Nikah Sama Beliau Siap Yang Mending Aku Jadi Istrinya Ustaz Mantep Kemudian Bapak Itu Tanya Ustaz Saya Pengen Punya Mantunya Dengan Putri Saya Itu Sampai Ngomong Apapun Yang Ada Pada Ustaz Itu Anak Akan Menerima Saya Tidak Nikah Pokoknya Ustaz Terus Terang Saya Itu Laki-laki Pengen Nikah Tapi Allah Menguji Saya Dengan Sesuatu Aib Cacat Yang Cacat Ini Menjadikan Saya Tidak Boleh Nikah Ini Kalau Boleh Tahu Apa Ustaz Ya Tapi Setelah Saya Beritahu Ini Tolong Hanya Jeningan Nanti Rilo Putri Jeningan Nanti Rilo Gak Rilo Jangan Ada Seorang Pun Yang Tahu Harus Ditutup Siap Sampai Kiamat Sampai Saya Mati Saya Nggak Ngomong Kepada Siap Kecuali Sama Putri Saya Nanti Kalau Rilo Ya Selesai Masalah Kalau Nggak Rilo Ya Supaya Ditutup Sampai Kiamat Sampai Mati Setelah Itu Ngomong Ya Pak Saya Nggak Punya Dakar Dulu Pada Waktu Masih Kecil Misalkan Dakarku Dipotong Kalau Adik Misalnya Contoh Mas Dulinan Adik Dulinan Misalnya Dipotong Ya Pokoknya Saya Nggak Punya Dakar Tapi Saya Masih Ada Syawat Jadi Orang Itu Laki-laki Itu Kalau Kehilangan Dua Unsaya Unsaya Itu Kan Kehilangan Dua Pelir Yang Dibawa Itu Itu Nggak Ada Syawat Tapi Kalau Dakarnya Yang Hilang Itu Syawat Masih Ada Tapi Nggak Bapak Aiku Tertegun Kaget Ternyata Alas Kepi Ngomong Putri Nah Ustaz Itu Punya Cacat Besar Sekali Bukan Cacat Akhlak Bukan Cacat Psikologi Cacat Fisik Yang Dengan Alasan Itu Setelah Bapak Tahu Maka Sangat Layak Kalau Ustaz Itu Nggak Nikah Sambil Siap Cacat Sangat Besar Apapun Itu Jadi Saya Siap Mantap Lalu Bapak Itu Ngomong Sama Putrinya Ustaz Itu Nggak Punya Dakar Jadi Nggak Mungkin Bisa Jima Tertekun Putrinya Lalu Dia Ngomong Bapak Biarkan Saya Minta Petunjuk Sama Allah Seti Horah Saya Siap Siap Yakin Konsekuensinya Nggak Bisa Punya Anak Konsekuensinya Nggak Pernah Ini Ini Dan Macem Macem Akhirnya Terjadi Boleh Ini kan Boleh Kenapa Karena Ini Dari Awal Dan Aib Itu Tidak Punya Konsekuensi Apapun Tidak Punya Konsekuensi Apapun Beda Dengan HIV Tadi Kalau HIV Tadi Itu Meskipun Istrinya Ridho Itu Nggak Boleh Kenapa Karena Tidak Boleh Jadi Untuk Memadhorotkan Dirinya Sendiri Maupun Orang Lain Nggak Boleh Orang Itu Dengan Rizho Minum Racun Tikus Aku Rizho Minum Racun Tikus Racun Tikus Meskipun Rizho Nggak Boleh Ada Jadi Nggak Boleh Jadi Nggak Boleh Rizho Rizho Sebagai Itu Anggaplah Dia Rizho Anaknya Nggak Rizho Nanti Anaknya Kan Kena HIV Secara Teori Kalau Orang Tuh Sama Kena HIV Itu Kan Anaknya Kan HIV Serah Teori Istri Bisa Rizho Tapi Anaknya Bisa Protes Sama Tuhan Anaknya Nggak Rizho Maka Harap Tapi Dalam Kondisi Yang kedua Ini Kalau Ternyata Istrinya Rizho Calon Istrinya Itu Rizho Dengan Kondisi Itu Sebelum Nikah Maka Tidak Mengapa Jadi Gambarnya Semacam Itu Jadi Men Istat Aminkum Al Ba'ah Ba'ah Itu Dalam Arti Untuk Jima Type Yang kedua Ba'ah Itu Makna Yang kedua Adalah Kemampuan Nafkah Keluarga Annafakoh Alwajibah Kemampuan Nafkah Keluarga Itu Bukan Nafkah Yang Koy Yang Difahami Oleh Banyak Orang Tapi Annafakoh Alwajibah Nafkah Wajib Nafkah Nafkah Dalam Rumah Tangga Itu Para Bapak Sekalian Para Jambah Sekalian Itu Dua Ada Nafakah Alwajibah Ada Nafkah Fadilah Ada Nafkah Wajib Ada Nafkah Apa ya Bahasa Nafkah Fadilah Jadi Nafkah Wajib Itu Yang Wajib Diberikan Suami Kepada Istri Dan Yang Boleh Dituntut Istri Kepada Suami Kalau Suami Tidak Memberikan Itu Lulim Kalau Istri Gak Diberi Boleh Luntut Dan Kalau Tutup Gak Diberi Boleh Ngambil Meskipun Tanpa Mengetahuan Suami Itu Namanya Nafakah Wajib Ada Pun Kalau Di Atasnya Itu Namanya Nafakah Fadilah Itu Kebaikan Suami Kalau Memberikan Kepada Istri Dan Dia Dapat Mahalah Besar Tapi Kalau Gak Diberi Kalau Gak Memberi Gak Dosa Nah Nafakah Wajibah Itu Standarnya Hadis Hindun Binti Utbah Nafakah Wajibah Itu Standarnya Hadis Hindun Binti Utbah Apa Itu Hadis Hindun Binti Utbah Hindun Binti Utbah Itu Masuk Islam Pada Waktu Fatuh Mekah Beliau Termasuk Bebenci Islam Tapi Masuk Islam Pada Waktu Mekah Pada Waktu Mekah Rasulullah Mekah Mengumpulkan Orang Orang Mekah Untuk Dibayat Keislaman Laki-laki Sendiri Perempuan Sendiri Pada Waktu Rasulullah Membayat Perempuan Maka Kalau Membayat Laki-laki Siap Berjuang Siap Bertarung Siap Membilang Laki-laki Kalau Perempuan Yuk Yuk Kaya gitu Perempuan Salah Isi Bayaat Rasulullah Kepada Kau Wanita Kalian Kalau Sudah Masuk Islam Siap Untuk Tidak Berzina Siap Untuk Siap 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 Untuk Tidak Mencuri Pada Waktu Siap Untuk Tidak Mencuri Hinton Terdiam Meneng Karena Biasanya Beliau Maling Siap Untuk Tidak Mencuri Lalu Beliau Ngomong Ya Rasulullah Ya Rasulullah Untuk Poin Ini Sebentar Ya Rasulullah Ya Rasulullah Inna Zawji Rajulun Syahih Ya Rasulullah Suamiku Itu Pelipol Wangipol Pelip La Yuktini Mayak Fini Wawaladhi Illama Akhatuhu Minuh Wawalayari Ya Rasulullah Saking Peliti Ya Rasulullah Dia Itu Tidak Memberikan Kepadaku Nafkah Yang Cukup Untuk Anakku Akhirnya Aku Ngambil Sendiri Tanpa Mengetahuan Dia Tanpa Mengetahuan Suamiku Ya Rasulullah Yang Semacam Ini Yang Semacam Ini Yang Aku Lakukan Itu Gimana Apakah Termasuk Dalam Jadi Apa Tadi Yang Isi Bayaat Tidak Boleh Maling Tadi Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Lalu Mengatakan Kalau Urusan Semacam Itu Bukan Itu Bukan Maling Boleh Mengatakan Khudi Silahkan Ambil Dari Harta Suamimu Cukup Sekedar Cukup Untuk Kamu Untuk Anakmu Dengan Cara Yang Ma'ruf Standarnya Nafkah Wajibu itu Dua Al-Kifayah Wal-Ma'ruf Al-Kifayah Wal-Ma'ruf Apa itu Kifayah? Kifayah itu Yang Mencukupkan Makan 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 Warak Nek Ngombe Ya Ilang Haus Pakaian Nutup Aorot Sama Menahan Diri Dari Marah Bahaya Rumah Nutup Aorot Sama Menahan Diri Dari Panas Dan Dingin Itu Itu Namanya Kifayah Warak Makan Al-Ma'ruf Standar Masyarakat Ma'ruf itu Standar Standar Masyarakat Sekarang Sekarang kita Buat contoh Nafkah Wajib Di sisi Makan Minum Makan Kifayah Itu Warak Berarti Negeri Kita Makan Tiga Kali Sarapan Makan Siang Makan Makan Malam Makan Dua Kali Laper Siang Hari Al-Ma'ruf Itu Makan Standar Masyarakat Negeri Kita Nasi Karu Lauk Alakadarnya Lauk Standar Jangan Standar Orang Kaya Standar Masyarakat Ini Bawah Arang Arang Mujair Arang Arang Tempe Arang Arang Tahu Sambel Yobo Ini Ma'ruf Ini Ada Orang Itu Ngasih Makan Istrinya Standar Tapi Sehari Cuma Sekali Itu Namanya Ma'ruf Tapi Gak Kifayah Ini Ada Orang Itu Ngasih Makan Istrinya Sehari Tiga Kali Tapi Isu Telo Ini Sore Kendilut Ini Kaplek Warak Tapi Gak Ma'ruf Oleh Oleh Rung Menceret Itu Bucu Warak Makan Makan Kaplek Itu Kan Warak Tapi Yok Yok Gak Standar Itu Kan Zaman Darurat Dulu Saat Zaman Susah Sekarang Gak Zaman Darurat Maka Standarnya Itu Ma'ruf Dan Kifayah Kalau Ini Itu Namanya Nafak Wajib Wajib Diberikan Suami Kepada Istri Kalau Tidak Istri Boleh Nuntut Kalau Gak Boleh 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 Ambil Dari Harta Suaminya Tanpa Mengetahuan Suaminya Di Atas Itu Itu Namanya Nafak Fadilah Jadi Di Omayku Wishono Sekoh Wishono Pindang Karuh Nyambel Wishisong Tapi Akhirnya Suaminya Dik Tumpas Bakso Akhirnya Tuku Bakso Tidak Tuku Bakso Bakso Itu Namanya Nafak Fadilah Nafak Fadilah Nafkah Yang Itu Kebaikan Suami Kepada Istri Karena Kalau Tuku Bakso Itu Tidak Dosa Suami Dan Saatnya Istri Minta Tuku Bakso Itu Tuk Dosa Tidak Dosa Karena Sudah Ada Nasi Sudah Ada Nasi Sudah Ada Pindang Memilakan Ini Semacam Semacam Itu Nah Nafak Ini Namanya Nafak Fadilah Yang Kita Bahas Disini Eh Barang Siapa Yang Mampu Ba'ah Ba'ah Disini Adalah Kemampuan Jima Dan Kemampuan Nafak Wajibah Nafkah Level Wajib Maka Perintahnya Rasulullah S.W. Maka Perintahnya Rasulullah S.W. Dan Nikah Makanya Nikah Itu Tidak Usah Nantai Punya Sepeda Motor Tidak 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 Karena Orang Itu Sudah Punya Pendapatan Untuk Bisa Nafakah Wajibah Nikalah Allah Akan Memberikan Kepada Anda Kekayaan Kenapa Dalam Teori Rizki Nik Deweyan Itu Rizkinya Sampeyan Rizkinya Sampeyan Jatahnya Rizkinya Antum Nik setelah Nikah Itu Tergabung Kedalam Diri Anda Dua Rizki Rizki Antum Rizkinya Istri Tapi lewat Anda Lewat Antum Makanya Makanya Bisa jadi Jatah Rizkinya Istri itu Banyak Tapi kan Istri Nggak Kerja Dilewatkan Sampeyan Akhirnya Di tangan Anda Dua Rizki Jadinya Pengajian Dari Lancar Biasanya Tokuni Gak Payu Dari Lancar Biasanya Karena Allah Memberikan Dua Jatah Rizki Itu Teori Rizki Beda Dengan Teori Ekonomi Gaji WMR WMR Masih Raminan 2 Juta 400 4 4 Juta 4 Juta 4 Juta Dimakan Sendiri Kebutuhan Sendiri Pres Aku nikah Dari Wuruh Gak Cukup Ikut teori Kapitalis Teori Kapitalis Karena Yang 4 Juta Itu Jatai Allah Untuk Nyenengan Makan Sudah Allah Berikan Keantum Sebelum Nikah Saat Nikah Yang Akhir Jatah Rizki Ini Itu Adalah Jatah Rizki Anda Sama Jatah Rizki Istri Dan Jatah Rizki Istri Berapa Jadi Allah Kasih Jatah Rizki Istri Itu 10 Juta Tapi Kan Dikasihkan Istri Dikasihkan Anda Lewat Anda Yuk Bernikah Bunapong Bunapong Teori Ini Yang Butuh Dimantapkan Dalam Hati Butuh Dimantapkan Dalam Hati Makanya Rasulullah S.A.W. Mengatakan Carilah Kekayaan Dengan Menikah Kok Aneh Kalau Kita Memahami Konsep Rizki Konsep Rizki Itu Konsep Jatah Nek Kerja Itu Coba Jalaran Seperti Uang Itu Oba Oba Seng Tananan Rizki Dewi Oba Oba Seng Tananan Oba Tani Tananan Oba Dagang Tananan Oba Karyawan Tananan Rizki Itu Jatang Tan Sendiri Tapi Dengan Serta Mau Gerak Mau Kerja Dan Serius Kerja Kerja Itu Perintah Serius Perintah Perintah Allah S.W.T. Jatah Rizki Akan Datang Dengan Sendirinya Orang Orang Itu Pada Heran Dengan Anak Sampai Sampai Itu Pada Paling Kalau Tanya Gajimu Pada Senyum Pada Gaji Pada Pada Gaji Gajimu Pada Sing Sing Mondok Di Luar Al-Furkon Papat Anak Anak Satu Di Jogja Satu Di Solo Satu Di Tulung Agung Satu Di Kediri Sing Mondok Di Luar Papat Anggeplah Satu Anak Mondok Itu Sat Juta Berarti Kan Batang Juta Sing Pada Yuk Tani Yuk Dakang Yuk Mini Yuk Baju Sici Anak Luri Gulung Koming Gulung Koming Kamu Kamu Aku Senyum Ya Karena Jangan Memahami Rizki Itu Dengan Teori Matematika Sedangkan Rizki Itu Gak Bisa Dimatematikakan Rizki Itu Nih Dimatematikakan Kan Begini Punya Pendapatan 5 Juta Dimakan Sendiri Utuh Kemudian Ada Istri Jadi Cuma 2 Juta Setengah Bagi Dua Ada Anak Jadi Cuma 1 Juta 600 Gak Cukup Itu Nih Sampai Ngitungi Matematika Coba Di balik Di cara Berpikir Khusus Luton Kepada Allah Khusus Luton Kepada Allah Nih Sampian Dewi Jatah Sampian Itu 5 Juta Nih Nikah Jatah Jatah Jendengan Itu 5 Juta Itu Tetap Jatah Jatah Istri Istri Nih Tidak Membawa Takdir Berapa Anggaplah Membawa Takdir 3 Juta Maka Setelah Nikah Nanti Pendapatan Jendengan Akan Dari 8 Juta Nikah Punya Anak Satu Jatah Anak Satu Ini Punya Jatah Sendiri Anggaplah Jatah Anak Satu Patang Juta Maka Pendapatan Jendengan Jadi 12 Juta Karena Anak Itu Gak Esok Kerjo Tapi Punya Jatah Rizki Lewat Lewat Bangun Konsep Rizki Konsep Apa Itu Ekonomi Rumah Tangga Di Atas Konsep Rizki Di Atas Konsep Mau Minda Batin Fil Or Illa Allah Rizkuh Tidak Ada Satupun Makhluk Yang Di Muka Bumi Ini Kecuali Allah Sudah Menetapkan Jatah Rizki Lewat Sopo Gak Jelas Anak Bayi Itu Punya Jatah Rizki Lewat Bapak Lewat Itu Bapak Jadi Semacam Itu Yang Dibangun Semacam Itu Yang Mesti Dibangun Makanya Orang Nikah Itu Padokannya Bukan Nafak Fadila Nikah Itu Padokannya Adalah Nafak Wajibah Pokok Eh Wis'i So Nga Kayak Mangat Segala Nikah Nanti Allah Yang akan Ngatur Ini Rizkinya Faliya Tazawwad Karena Kalau Wis'nikah Itu Menjadikan Pandangannya Itu Adem Ayem Itu kan Punya Istri Menjaga Ini Farjinya Karena Orang Itu Punya Syahwat Kalau Dari Salurkan Maka Itu Akan Membahayakan Dirinya Akan Membahayakan Dirinya Tapi Nik Bener Bener Belum Bisa Punya Syahwat Tapi Bener Bener Nggak Ada Nafkah Sama Sama Sekali Bener Bener Nafkah Wajib Baja Nggak Ada Gambaran Maka Berpuasalah Karena Itu Akan Bisa Menahan Syahwat Syahwat Anda Wallahualam Insyaallah Subhanallah Ini Yang kita Belajari Sebelum Anda Tutup Ada Yang Mau Disampaikan Jadi Masalah Yang kita Belajari Ada Masalah Yang Lain Jadi Kita Lanjutkan Nanti Pada Waktu Yang Datang Insyaallah 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 Sebenarnya Yang kita Belajari Mudah Ada Barokah Dan Manfaatnya Kita Akhir Majelis Kita Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh